Alun-alun Ratu Jaleha Bartapura tidak mampu menampung warga yang entusias mengikuti acara Banjar bersolawat dengan menghadirkan sosok Habib Syekh Asegab dengan suaranya khas dalam membawakan alunan syair syair solawat. Saat Habib yang didampingi Bupati Banjar Seri Mancur dan wakilnya Said Idrus Al-Habsi mulai melantunkan solawat ribuan warga yang hadir langsung ikut serta melantunkan solawat kepada Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga mengembar di bumi kota Serampi Bekah. Kadir Habib Syekh Asegab sebagai pelantun solawat pasti menjadi bahadid kuat bagi warga Kabupaten Banjar dan sekitar yang dikenal agamis dan religius sehingga ratusan warga rela berdatangan sejak pukul 16 waktu Indonesia Tengah berjemur di bawah terkiap matahari untuk mendapatkan lokasi tepat di pagar pembatas. Hampir tiga jam Habib Syekh mengajak warga bersolawat mengagungkan nabi terakhir Bupati Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi panutan kehidupan bagi umat muslim. Tak lupa Habib Syekh juga menanamkan rasa kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia Degab menjanjikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dalam kesempatan itu, Habib Abdullah Al-Habjid Dapuk memberikan tausia tentang keutaban dari umat Islam yang bersolawat. Ini malam hari ini semuanya dapat rahmatnya Allah. Karena apa? Karena satu salawat, satu salam yang kita ucapkan malam hari ini kepada nabi kita, nabi Muhammad, itu dibalas oleh Allah. Sepuluh rahmat. Ini malam hari ini kita yang hadir, Masya Allah, derajaknya diangkat oleh Allah. Karena apa? Karena kita malam hari ini salawat dan salam kepada nabi Muhammad. Alhamdulillah, malam hari ini kita telah bersama-sama Kita melaksanakan kegiatan banjar bersalawat yang mungkin langsung oleh harusnya dari Solo. Dan kemudahan hari ini kita terus meningkatkan ketakuan-ketak kepada Allah subhanahu wa ta'ala di takum yang berumur Kabupaten Banjar di jidus 3 tahun, semakin dewasa. Dan kita berharap di tahun-tahun berikutnya, kegiatan banjar bersalawat dapat berlaksan dengan Allah. Ini luar biasa menurut kami. Kami pun kaget bahwa di tahun ini beliau berdua memberikan sempatan berbagi rezeki untuk satu orang warga kutu banjar yang diberangkatkan beliau. Di penghujung acara Bupati Banjar dan istrinya Nurgita Tias, memberikan satu hadiah umroh bagi salah satu jubah ayak di Bayi Dawati, warga asal desa Tambek Anyar, karena bisa menjawab kuis dari Bupati.